Intro Bikin merinding reino barak ungkap hal mengejutkan soal aura gelap syahrini Saya betul-betul merasakan Rumah tangga selebritis dengan pengusaha asal Jepang yakni reino barak dan syahrini kini semakin menjadi serotan publik Pasalnya hubungan rumah tangga syahrini dan reino barak disebut-sebut telah mengalami keretakan hingga berujung perceraian Tak hanya ramai soal kabar keretakan rumah tangganya isu soal syahrini yang disebut-sebut menggunakan ilmu mistis Untuk memikat reino barak pun kembali menyeruak Seperti diketahui pernikahan reino barak dengan syahrini dilangsungkan secara tertutup pada 27 Februari 2019 Di Masjid Tokyo Jami Jepang Mengaku baru menjalin hubungan dekat di tahun 2018 Pernikahan syahrini dengan reino barak yang berlangsung Di tahun 2019 itu pun terkesan terburu-buru Hal tersebut bahkan sempat diakui oleh sang suami pelantun lagu sesuatu itu di hadapan media Pernyataan yang terlontar dari mulut reino tersebut kembali menculat ke permukaan di tengah isu perceraiannya Saya juga awalnya apa gak ada rencana terus tiba-tiba bisa nikah dalam waktu singkat Ucap reino barak Tak hanya itu seakan membenarkan isu tentang hal mistis yang digunakan syahrini Untuk menaklukkan hati pengusaha muda asal Jepang itu Reino ungkap hal mengejutkan soal aura sang istri Sempat santar di jagad maya hingga mengagetkan warganet Syahrini sebut-sebut menggunakan semacam ilmu magis untuk menaklukkan hati mantan pacar Luna Maya Berbagai spekulasi dari nyetizen pun sempat bermunculan Namun kini dugaan itu justru semakin diperkuat Dengan video pernyataan reino barak beberapa waktu lalu yang kembali viral di akun gosip Emosi dibilang keguguran syahrini naik hitam dan mari wartawan Nama penyanyi terkenal syahrini belakangan ini kerap menjadi sasaran empuk dari media Hal tersebut di latar belakang ini tentang rumah tangganya bersama reino barak Yang disebut sedang bermasalah dan terencem bercerai Isu perceraian syahrini dan reino barak muncul di permukaan publik Salah satu penyebabnya adalah syahrini yang tak kunjung hamil meski sudah menikah 3 tahun dengan reino barak Karena ramai digosipkan akan bercerai sosok syahrini pun saat ini tampak sensitif Dari segala pertanyaan yang menyinggung soal rumah tangganya Seperti saat dia pernah ditanyakan soal kabar kamilan dirinya oleh wartawan Namun bukannya senang syahrini justru tampak emosi dan memberai wartawan tersebut Didoain pokoknya apapun pertanyaannya saya minta didoain saja yang baik-baik kata syahrini Dan tiba-tiba emosi syahrini memuncak ketika seseorang wartawan Mempertanyakan dugaan syahrini pernah mengalami keguguran dalam kehamilannya Ada keguguran lagi hamil benar enggak atau gimana tanya wartawan tersebut Sontak saja syahrini memarahi oknum wartawan tersebut dengan kata-kata menohok Meskipun dia masih menunjukkan wajah penuh senyum Jangan bertanya hal-hal yang sangat bodoh sehingga menjadi kamu kelihatan bodoh di mata saya Kata syahrini Jangan bertanya itu jangan bertanya yang melihatkan muka kamu jadi tampak bodoh di mata aku Selanjutnya syahrini pun menyebut jika oknum wartawan tersebut memberikan pertanyaan titipan Jangan ditanyain, didoain, enggak usah ada pertanyaan titipan Apalagi yang merah ini udah tahu katanya Entah siapa yang dimaksud oleh syahrini menitip pertanyaan Syahrini mengatakan soal pertanyaan titipan sambil mengedipkan matanya sebelah Sementara si merah yang dimaksud adalah wartawan dengan mikrofon berlogo insert life Yang berwarna merah Sementara itu meskipun belum ada mengeluarkan pernyataan terkait isu percerainya dengan Reino Barak Syahrini kini semakin intens membagikan potret kemesraannya dengan Reino Barak di Instagram Terima kasih telah menonton Video lawas viral lagi terungkap syahrini ternyata suka mendipakai air samsar Video lawas viral lagi terungkap syahrini ternyata suka mendipakai air samsar Bukan berhasil lagi jika syahrini termasuk salah satu artis yang memiliki kulit glowing dan juga mulus Perawatan yang dilakukan oleh syahrini pun kerap membuat publik penasaran Terkait rahasia cantik syahrini belakangan virologi video lawas yang beristi pengakuan sang inces Seolah hobinya mendipakai air samsar Ia mengaku biasa mendipakai air samsar jika inginnya menghati merahayati pulang dari tanah suci Pengakuan tersebut disampaikan oleh syahrini saja di bentang tamu acara hitam ketimu Dedy Corbuzel Jumplikan tersebut kembali disorot usai dibalikan ulang oleh aku di instagram at wambedanoofficial99 Kalau mama pulang haji atau umur akan suka bawa air samsar banyak aku senang mandi pakai air samsar Menujangnya pada Dedy Corbuzel Menurutnya kebiasaan mandi menggunakan air samsar itu membuat kulitnya jadi lebih putih dan juga bersih Untuk meyakinkan dia bakal menggunakan air samsar jika inginnya agar terbukti seharusnya kulit yang mulus tanpa bedak Syahrini bahkan sempat menemui telapak tangan Dedy Corbuzel di putihnya untuk membuktikan hal tersebut Ia menegaskan kalau kulit putihnya yang mulus itu alami dia dapatkan tanpa biasa Ini gak pakai bedak deh cuma pakai blush on kata syahrini Sembari menempelkan tangan Dedy Corbuzel ke salah satu putihnya Sebelumnya juga pernah diberitakan bahwa syahrini memakai produk perawatan yang brenggit dan juga harganya mahal Dedy Corbuzel di putihnya untuk memakai sabu mandi harman seharga lebih dari 400 ribu rupiah Kalkus ya kulitnya mulus Kalkus ya kulitnya mulus Kalkus ya kulitnya mulus